ratusan pengungsi asal Afganistan di Sidoarjo kembali berunjuk rasa. Dalam aksi Selasa 2 Agustus 2022, sasaran mereka adalah kantor konsulat jenderal Australia di Surabaya. Mereka menuntut kejelasan pemindahan mereka ke negara ketiga yang tak kunjung terrealisasi. Ratusan pengungsi asal Afganistan berkumpul di jalan Kertajaya, Surabaya. Mereka berjalan kaki sekitar 5 km menuju jalan Insinyur Soekarno, tempat kantor konsulat jenderal Australia. Berbagai poster mereka bentangkan. Orasi pun lantang disuarakan. Dalam orasinya, mereka menuntut berbagai pihak, terutama UNHCR atau lembaga di bawah Persatuan Bangsa-bangsa atau PBB yang mengurusi pengungsi. Mereka juga membawa berbagai bendera negara ketiga yang masih menerima pengungsi, antara lain Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Tuntutan mereka satu, percepat proses pemindahan mereka ke negara ketiga. Mereka rata-rata sudah lebih dari 5 tahun tertahan di Indonesia, bahkan ada di antara mereka yang sudah 12 tahun menunggu. Biar mereka bisa dengar suara kita, biar mereka bisa tahu masalah kita gitu. Kita nunggu dari 2010-2009, kita lagi nunggu UNHCR. UNHCR itu harus tanggung jawab kita itu. Harus tanggung jawab. Buat apa mereka tahan kita di sini hampir 12-13 tahun. Ali dan ratusan kawan-kawan yang berasal dari Afghanistan, dari suku bangsa Hazara. Mereka mengalami persekusi terlebih dari Taliban. Mereka mengaku kabur dari Afghanistan meninggalkan keluarga mereka karena nyawa mereka terancam. Keluarga mereka pun dibunuh. Para pengungsi ini ditempatkan di rumah susun Puspa Agro dan Pondok Bambu di Sidoarjo. Demonstrasi berjalan tertib. Di depan kantor konjen Australia, mereka hanya berorasi dan menyerahkan surat kepada perwakilan konjen. Pengunjuk kerasa diarahkan ke jalur kiri agar jalan masih bisa dilintasi kendaraan. Untuk mengurai kemacetan, polisi mengerahkan personil di berbagai persimpangan yang dilintasi dan terkena imbas demo. Namun untuk arus lalin yang awalnya sampai perempatan mer itu buntu, setelah itu kemudian ada pengaturan dan pengetian dari pengundimu dari warga Afghanistan. Ternyata untuk arus lalin di perempatan mer yang semula kredit sekarang Alhamdulillah sudah mulai lancar namun padat. Tiap minggu mereka berunjuk rasa. Lokasinya beragam. Dari gedung dewan, pemerintah daerah, sampai kedutaan Amerika Serikat. Belum ada solusi konkret bagi para pengungsi ini. Berbagai problem sosial muncul, terutama kesehatan mental mereka. Mereka depresi karena tak kunjung diberangkatkan ke negara ketiga. Miftah Farid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!